hai 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 yang tadi Oh 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 Ji Oh 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 Mereka punya kesepakatan, mereka bikin sejarah Nabi Muhammad Muhammad Madinah, tapi tidak mau, kecuali mereka sudah sepakat, itu adalah kitab bidayah-bidayah, yang diarah oleh Imam al-Wazari, itu isinya sunnah-sunnah Nabi ajak-bidayah yang diajarkan oleh Rasulullah, dari waktu tidur sampai tidur lagi, itu dalam isi kitab bidayah, mereka bersepakat, empat orang ini tidak mau sejarah Nabi Muhammad, berjalan dari kata-kata Nabi Muhammad Madinah, kecuali sudah menghawal yang dicoba mengamalkan semua yang ada di dalam kitab bidayah-bidayah, sudah dihafal, dihafalkan, kalau tidak, dihafalkan, tidak sakit ke Nabi Muhammad, akhirnya mereka lomba-lomba, tanya satu dengan yang lain, tidak, sudah pada hafal segi barulah mereka sepakat, jarakat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah, dan ketika jarah di pada Rasulullah, ini keturunan Nabi Muhammad, ini kipun Rasulullah, punya perhatian lebih dari Nabi Muhammad, ya itu dikatakan nabi ketika mereka bersejarah kepada Nabi Muhammad yang Rasulullah keluar secara terjaga ya rohnya Nabi Muhammad dilihat langsung oleh mereka berempat dan mereka berinteraksi langsung dalam keadaan terjaga dalam keadaan ini ini dalam akhirat kita biasa banyak orang yang besar atau pemimpin di luar orang yang bisa berkini Nabi Muhammad dan juga bisa Yatollah sesuai kata hadir Nabi SAW orang yang pernah lihat aku dalam mimpi pasti lihat aku dalam keadaan terjaga itu adalah dari hadat akhirnya mereka dilihat berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Nabi berbicara lah sampai lah satu momen Nabi SAW memerintahkan ini empat orang yang pertama Habib Abdul Rahman bin Mustafa Al-Aidruz pertama berkanya Al-Aidruz Ayatul Rahman bin Mustafa Al-Aidruz itu kemarin kita ziarah ke Mesir makamnya itu di depan makamnya Sayyidah Zainab Sayyidah Zainab Kucu Rasulullah saudara daripada Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hassan itu satu tahun satu Mesir makamnya mereka Ayatul Rahman bin Mustafa Al-Aidruz lalu yang kedua Habib Syekh bin Muhammad Al-Jubi yang nantikan di Ayubah bin Hussein berkanya Al-Aidruz itu semuanya dikasih hadiah sama Nabi semuanya dikasih hadiah yang pertama Al-Habib Abdul Rahman bin Mustafa Al-Aidruz itu dikasih kayak satu papan satu papan kecil dikasih dan disuruh pergi kemana? ke Khairul ke Mesir Habib Syekh bin Muhammad Al-Jubi dikasih tongkat sama Nabi disuruh pergi ke Malibar Malibar itu India dan ketika dihubahkan bin Hussein berkanya dikasih nampan setalam sama Nabi Muhammad Nabi gak nyeru ke Indonesia Nabi suruh ke Aceh jadi dalam kitab disebut Nabi suruh pedigat dulu orang orang yang sebut Indonesia itu Arbul Jawa Arbul Jawa tapi memang di kitab disebut Aceh Nabi suruh ke Aceh ke dalam Indonesia hingga ratusan tahun itu lalu washi Abdullah Bawari itu dikasih Quran sama Nabi disuruh balik ke masalah lain menajari ke Al-Quran ini semua gak ada yang berani ngelawan di Nabi suruh dimana ya satu orang itu yang dikasih kitab yang disuruh pendidikan setelah yang nanya jadi ya Rasulullah Mesir banyak ulama Mesir banyak orang soleh banyak mufti untuk apa lagi saya dakwah disana ya Rasulullah jadi kamu akan dapat apa yang akan kamu dihabiskan pergilah ke Mesir dan berlaku washi Abdullah gak lama beliau sampai Mesir itu Imam Al-Azhar meninggal imamnya meninggal dulu pendudukan Imam Al-Azhar itu lebih tinggi dibandingkan Menteri Agama jadi Imam Al-Azhar itu lebih tinggi daripada Menteri Agama Menteri Agama di bawah Al-Azhar dan akhirnya adalah konferensi ulama menentukan siapa Imam Al-Azhar yang baru akhirnya buatlah mereka kriteria-kriteria yang pantas menjadi Imam Al-Azhar ada yang kasih pendapat ini kasih pendapat ini kasih pendapat ada yang berlaku di pushova ini orang Yaman orang Yaman sampai sekarang tidak terbeda tidak berlaku ya padanya yang biasa orang-orang ulama-ulama dianggung padanya yang lusuh biasa-biasa tidak beda ulama masir mogak ya senang nggak ada ulama masir masya Allah dianggap akhirnya dianggap ulama tapi nggak dianggap dianggap di belakang-belakang beliau kasih musul ini aja kalau orang bukan siapa dari Imam Al-Azhar kita aku saja siapa diantara kita yang paling banyak bisa menyebutkan sunnah-sunnah sholat subuh Allah-Turuh Nabi Muhammad dalam kolat subuh oh ya saya sepakat masya Allah musul yang bagus ulama al-adha masyarakat ulama masir jambut 181 jambut 20 30 sunnah 40 sunnah 50 sunnah ada diantara yang paling hebat diantara ulama al-adha ketika itu yang bisa menyebut 180 sunnah Nabi Muhammad dalam selama al-adha dalam suwala subuh saja itu tidak bencana selama suwala subuh akhirnya agak berbahman saya tidak ada lagi adik berbahman dia bilang saya bisa menyebutkan 500 sunnah 500 jadi mungkin menyebut-menyebut aja hilang-hilang aja jelas disuruh semua 500 sunnah disuruh dari satu sampai memang Memang betul semua yang dikatakan Lalu dia bilang kalau kali ini tidak Tambah lagi bagus